Halo lor, selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Oke, ketemu lagi dengan Pondok Custom masih dalam episode Paint My Ride Ini masih seputar sepeda emak saya Ini kemarin kan pelek 2 sudah dicat ya Pelek depan belakang sudah kita cat dan ini si pt-nya malah jadi kelihatan burik Jadi kata emak daripada ngecat mantan gak dibales mending ngecat cpt aja Biar ini gak burik lagi ya Oke lor, kita akan coba untuk merepaint cpt ini Tapi kita lihat-lihat dulu warnanya seperti apa yang cocok ya Nanti baru kita aplikasikan ke cpt emak saya Oke dulur, kita lepas dulu ya semua baut-baut yang menempel pada blok cpt ini Kita lepaskan menggunakan nomor 8 kayak ini Lali aku Kita copot habis semuanya dulu ya Ini aman karena ini gak ada nyantol-nyantol apa ya Lalu kita buka semuanya Kita bersihkan untuk semua kotoran yang menempel Berikut serta stiker-stiker yang mungkin ditempelkan ya tahan-tahan jahil itu Kita cuci bersih dan kita amplas menggunakan amplas grid nomor 400 Dengan menggunakan air sabun Untuk menghilangkan bekas minyak yang menempel Oke lor, kali ini kita akan cobain warna baru dari Ditton Premium Ini 9500 kodenya glitter hologram ya Ini kita akan bikin tampilan cpt ini lebih mewah lagi Ini untuk mencicil nanti bodinya Ini cpt-nya dulu kita garap pada hologram ya Oke, simak terus videonya ya Bagaimana hasilnya nanti Oke lor, kita awali dengan dasaran cat yaitu Primer Grey 9120 Ini untuk dasaran sebelum naik cat ya Agar media dengan cat itu bisa menempel dengan baik Kita epoxy primer dulu Ini kita semprotkan secara merata Setelah kering dan kita amplas menggunakan amplas nomor 800 Kita lanjut dengan menggunakan hitam Kali ini kita menggunakan hitam dari Ditton Black Metallic ya lor ya Biar warnanya itu tidak terlalu hitam pekat ya Jadi ada efek metalliknya saya pakai hitam metallik Oke inilah dia warna baru dari Ditton Premium Glitter hologram 9500 kodenya Ini kita semprotkan pada di atas media yang sudah kita semprot tadi Dengan menggunakan warna dasar hitam metallik Ini kita akan lihat hasilnya seperti apa ya Kalau hitam metallik dasarannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke kita lanjut finishing menggunakan clear 9128 Ini setelah hologram yang kita semprotkan itu merata ya Dan sudah kering kurang lebih 1 jam dari penyemprotan Kita bisa lanjutkan dengan menggunakan finishing clear Ini kita semprotkan tipis-tipis dulu merata Kita ulangi beberapa kali 2-3 lapis jelur ya Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal Terima kasih telah menonton! Oke kita lanjutkan ya penyemprotan clear ini sampai malam Karena ini pagi harinya harus sudah selesai Karena dipakai buat kulaan emak saya ke pasar Ini untuk lapisan yang terakhir Kita kasih tebal untuk clear-nya Biar terlihat pinis-pinis ya Ini menggunakan clear dari Ditton Premium Ini saya coba pakai lampu center Dari sepeda minion saya yang gagal merakit sampai sekarang Sudah tidak usum lagi Ini saya pakai buat ngecat malam saja Biar terlihat keren saja sih Oke ini kita ratakan ya lho ya Ya seperti inilah hasil penampakan dari hologram yang kita semprotkan ya lho ya Dia terlihat seperti ada kertip-kertip itu berwarna-warni glitter ya Ini hologram tapi hologram versi aerosol dari Ditton Premium Oke setelah kering kira-kira 3-4 jam Karena ini malam hari Jadi masih agak empuk melenyek Jadi kita harus pasang hati-hati Ini pagi nanti buat kulaan ke pasar ya lho ya Ini saya pakai dolish brushless cordless Oke lho, untuk pengecatan block CVT-nya sudah selesai kita pasang ya Tapi ini untuk video detailnya nanti ya Setelah kita service dulu Ini saatnya service untuk oli Ini kita pakai top 1 action matic Top 1 action matic 10W40 adalah pelumas mesin 4 tak yang berkualitas tinggi Diformulasikan khusus untuk mesin sepeda motor matic modern Dengan tambahan zat additif yang dibuat secara eksklusif Produk ini akan memberikan pelindungan tambahan terhadap mesin yang beroperasi pada temperatur tinggi Sehingga memberikan pengalapan smooth riding Oke lho, kita tuangkan ya lho ya Karena matic ini dengan kapasitas olinya 800 ml Sedangkan untuk top 1 formula 1 action matic ini 1 liter Jadi kita sisakan sebanyak 200 ml ya Jangan dihabiskan, nanti membelepek-belepek Oke kita tutup dan oke Siap untuk kita tes riding menggunakan oli top 1 action matic Oke lho, itu dia episode pin my ride kari ini Untuk pengecatan block CVT dan velg sudah kita lakukan Ini kita tunggu request dari dulur-dulur untuk warna bodinya Nanti kita akan aplikasikan ke motor simbok saya ini ya Jadi tunggu di episode pin my ride selanjutnya Oke, tetap jaga keselamatan Anda di jalan Dan salam, salam, salam Dan salam, 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 salam